Di balik misteri kematian Dante yang terus menuai tanda tanya, terungkap fakta mencengangkan terkait hubungan kedua orang tuanya. Ternyata selama ini Tamara Tiasmara dan Angger Dimas terlibat perseteruan panas. Bahkan Tamara pernah melaporkan mantan suaminya ke pihak kepolisian dengan dugaan kasus penganiayaan. Lantas seperti apa kronologinya? Benarkah Tamara pernah dianiaya Angger Dimas? Bagaimana pula rumor soal uang asuransi yang kini membuat geger? Benarkah motif dugaan pembunuhan Dante tak lain demi mencairkan dana asuransi? Inilah sensasi kontroversi. Sayang beribu sayang, Tamara Tiasmara dan Angger Dimas terlihat tak begitu kompak dalam menghadapi kasus kematian anaknya. Bahkan ketika sama-sama hadir dalam proses otopsi di pemakaman Dante beberapa waktu lalu, baik Tamara maupun Angger Dimas nampaknya tak saling bertegur sapa. Siapa sangka, ternyata kedua orang tua Dante itu diam-diam terlibat perseteruan panas. Bahkan Tamara pernah melaporkan Angger Dimas ke pihak kepolisian atas dugaan kasus penganiayaan pada tahun 2023 silam. Lantas, benarkah Tamara akan lebih serius memproses kasus hukum itu? Benarkah ia ingin Angger Dimas masuk penjara? Itu benar, tapi itu udah lama sekali, itu kejadian tahun 2021, dan itu lapornya juga udah lama. Kalau sekarang sih fokusnya, fokus untuk Dante aja dulu, karena itu emang udah lama banget. Dante sendiri katanya juga tekan nangka DRT juga, itu benar gak sih? Dante ada di situ, tapi Dante gak pernah kekerasan. Lihat aja gitu ya? Cuma melihat. Tapi itu udah lama sekali, 2021. Seringnya terjadi kekerasan tersebut atau seperti apa? Sekarang mau fokusnya untuk Dante aja, jadi gak mau bahas masalah rumah tangga yang lalu, gitu. Itu karena udah lama banget. Tapi sempat melaporkan ya? Sempat melaporkan dan lapornya juga udah lama sekali. Itu lapornya, aku ingat itu visumnya 2021 Desember, lapornya November 2023 lanjut lapornya. Tapi awal udah lapor juga 2021. Itu kasus udah lama bahkan kemarin udah lupa. Jadi yaudah, karena gak dilanjut juga kan kemarin. Setelah diketahui Dante meninggal dunia karena ditenggelamkan, hubungan Tamara dan Angger Dimas bertambah sengit. Keduanya sering berbeda pendapat, bahkan berselisih paham, salah satunya mengenai keahlian Dante soal renang. Tetapi polemik yang lebih panas mencuat ke permukaan yang mengungkap motif dibalik kematian Dante. Rumor beredar jika kematian Dante semata demi motif ekonomi, yaitu agar uang asuransi yang bernilai fantastis bisa segera cair. Lantas, seperti apa pengakuan Tamara? Benarkah sang kekasih Yuda Arfandi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu menginginkan harta? Sejauh apa pula hubungan asmara antara Tamara dan Yuda Arfandi? Minta seadil-adilnya, pokoknya tersangka itu minta hukuman seberat-beratnya. Saya minta itu saja. Saya fokus ke Dante, saya minta seadil-adilnya, saya minta tersangka hukum seberat-beratnya itu saja. Seberat-beratnya seperti apa ini? Setara saja sama saya. Setara yang mengenai, pokoknya saya serahkan sama polisi, pada pihak Pol dan Metro Jaya, pokoknya saya serahkan itu. Motif dugaan pembunuhan Dante yang meninggal akibat ditenggelamkan memang patut dipertanyakan. Apa motif dan alasan Yuda Arfandi hingga begitu tega menenggelamkan seorang anak kecil tak berdosa? Demi mengungkap kasus semakin terang benderang, pihak kepolisian pun terus melakukan penyelidikan. Hari Rabu kemarin, Ibu Tamara kembali menjalani pemeriksaan tambahan di Polda Metro Jaya. Selain itu, ada juga wali kelas Dante yang turut dimintai keterangan. Lantas, bagaimana pengakuan mereka? Benarkah wali kelas membantah keras pernyataan Tamara soal kemampuan Dante yang bisa berenang? Pemeriksaan hari ini adalah agenda pemeriksaan untuk mamahnya Tamara terkait keterangan tambahan yang dua hari lalu sudah pernah disampaikan. Jadi mungkin tadi kurang lebih ada sekitar 11 pertanyaan yang sudah dijawab sama Ibu. Terus, kalau dari Mbak Tamara sendiri, hari ini hanya menemani tapi juga ada sedikit tambahan keterangan sama bukti yang diajukan. Jadi itu aja agendanya hari ini. Ya kalau bukti mungkin lebih kepada foto ya, foto-foto aja sih. Bukti tambahan aja? Bukti tambahan aja kalau itu kami nggak boleh menyampaikan tapi yang pasti bukti tadi ada tambahan beberapa foto dan juga ada beberapa keterangan sedikit, satu dua pertanyaan buat Mbak Tamara. Itu udah bilang bahwa kita nggak boleh menyampaikan karena berita acara pemeriksaan itu kan sifatnya rahasia. Jadi hanya kita dan penyidik. Tapi yang pasti semuanya sudah ceritakan sama Ibu. Dari awal sampai akhir sudah disampaikan semua dengan itu. Hanya menerangkan dante itu seperti apa anaknya di sekolah, terus udah sih itu aja, terus kemampuannya di sekolah seperti apa, terus basically ya tentang dante aja di sekolah. Terus sebenarnya dante, iya ke pertanyaan lagi. Kenapa? Kenapa pertanyaannya diajukan oleh? Sebenarnya nggak banyak ya, tapi karena penjelasannya itu nanya kurikulum, nanya sekolah, terus yang dipelajari apa aja, seperti itu jadi ketiknya yang lama. Sebelumnya saya mau klarifikasi juga ya, karena saya tadi juga udah nanya ke penyidik apa yang bisa disampaikan atau tidak. Dan saya menghargai proses hukum, jadi saya akan hanya menjelaskan tentang dante saja di sekolah, ya itu memang seperti penjelasan sebelumnya, dante itu belum percaya diri di sekolah merenang. Anak-anak itu seumuran dante itu pastinya pada saat mau berenang, dan bukan sama orang tuanya, pasti banyak sekali yang ngerasa cemas, karena nggak sama orang tuanya, sama guru gitu ya. Jadi saya nggak bisa bicara spesifik dante itu takut apa bagaimana, karena ya normal aja reaksinya sih. Anak-anak seumuran dante itu pasti di awal-awal akan merasa terintimidasi sama air, dan sama orang yang dia, apa, yang mendampingi waktu renang apabila bukan orang tuanya. Betapa pilu nasib dante, anak kecil berusia 6 tahun itu meninggal dengan cara tragis, lebih memilukan lagi, hingga saat ini motif di balik kematiannya belum terungkap ke publik. Tamara sendiri enggan membongkar sosok sang kekasih Yuda Arfandi, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga enggan menceritakan sejauh mana hubungan spesial yang terjadi antara dirinya. Benarkah ada rahasia yang sedang disembunyikan? Maaf, benar nggak sih ada keterangan juga dengan dia selama apa hubungan ini? Selama pacaran, pokoknya kan nanti biar polisi aja yang cerita semuanya, kan aku udah cerita selama pacaran seperti apa, udah jelasin semua ke penyedikannya, bukan karena aku. Tapi benar terjadi kekerasan, Tamara? Serahnya, wajib nak cerita saya. Kenapa? Hal apa yang membuat kata marah tidak berani mengutarakan untuk masalah, karena kan gak mau mendahulukan pihak yang berlunan. Oke. Mbak, itu kan kamu selalu dikait-kaitin bersama-sama dikaitin. Banyak yang suka ngait-ngaitin, tapi aku terkuping aja. Tapi mungkin aku belum kenal ini, tahu sih, beli coba bawahnya. Ya, tersebut. Tapi sampai berjalan 2 tahun, Tamara, apa yang membuat kamu bertahan dan sempat ada kekerasan tersebut? Beli coba. Terima kasih semua. Terima kasih.